Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, Hai Raja Orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salipkan dia, salipkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salipkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalipkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Pasca, kira-kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu, maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkor, dalam bahasa Ibrani Golgotha. Terima kasih telah menonton! ального medicine bahasa Ibrani bahasa Ibrani Xấu Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah.